Intro Dari perhubungan Budi Karya Sumadi berencana untuk membongkar gerbang tol Karang Tengah dan akan memindahkan ke sejumlah titik Upaya ini dilakukan untuk mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di gerbang tol ini Mulai bulan April 2017, pelayanan di gerbang tol Karang Tengah akan ditiadakan Gerbang tol akan dibongkar dan dipindahkan ke gerbang tol di sekitarnya yakni gerbang tol Cikupa, gerbang tol Karawaci, dan gerbang tol Alam Sutera Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan posisi gerbang tol Karang Tengah terlalu dalam ke arah kota Jakarta Posisi ini mengakibatkan kendaraan dari dalam dan luar kota Jakarta bercampur sehingga kemacetan tidak bisa dihindarkan Untuk mengatasi kemacetan, menurut Budi Karya, pemerintah juga tengah menyiapkan rencana jangka panjang Kementerian Perhubungan akan melengkapi jaring-jaring, ring, dan jaring radial jalan tol Rencana yang paling besar adalah melengkapi semua jari-jaring Jaring-jaring, ring, jaring-jaring radial, itu terjadi mungkin 2-3 tahun lagi April ini, ini ditiadakan April ditiadakan Untuk dipindahkan di Cikupa, di Karawaci, di Alam Sutera, jadi cuma 1 titik, itu April Kan ini butuh konstruksi, mendahului itu jasa marga akan membuat manajemen lalu lintas yang lebih baik Kepala Badan Pengatur Jalan Tol BPJT Herizuna mengaku Siap melakukan pembongkaran gerbang tol Cikupa Namun menurutnya, pembongkaran ini harus menunggu sampai pembangunan gerbang tol penampung Yakni di Alam Sutera, selesai dibangun Pada saat ini dilepas, harus ditangkap di Alam Sutera, jadi harus dibangun dulu Nah proses pembangunan sebagai badan usaha, jasa marga harus ada pengadaan, dan lain-lain Jadi lebih ke aspek teknis Namun demikian, nanti kita lihat lagi jadwalnya, kalau bisa dicepatkan, nanti kita cepatkan Lahan sejauh ini ya kita manfaatkan di tempat yang ada, yang tersedia Pembongkaran gerbang tol Karantengah merupakan upaya pemerintah dalam mengantisipasi kepada tanah lulintas Pembongkaran ini diharapkan dapat mengurangi kepada tanah lulintas hingga 60% menjadi 70 ribu kendaraan